baru tahu guys ternyata ada cara terbaru untuk mencairkan limit gopaleter sendiri tanpa menggunakan jasa bisa kita cairkan ke saldo dana maupun saldo rekening guys contohnya disini saya berhasil gestun limit gopaleter ke saldo dana langsung cair hanya beberapa menit saja guys sebelum keisi videonya disini saya ingin kasih info nih teman-teman di video ini ada giveaway saldo dana di nominal 1 juta rupiah untuk 10 orang terpilih masing-masing akan mendapatkan 100 ribu rupiah akan saya umumkan secara live kalian cukup ikuti syarat untuk mendapatkan saldo dana gratis ini ya kalian cukup tonton video ini minimal 3 menit subscribe dan like channel ini komentar positif dan tambahkan hashtag maudana share video ini ke sosmed dari sekarang juga teman-teman yang menang hanya yang memenuhi syarat di atas oke teman-teman untuk gestun limit gopaleter ke saldo dana dengan cara yang terbaru yuk tonton terus videonya ya nah seperti yang kalian lihat disini untuk limit gopaleter saya ada di nominal 2 juta 200 ribu rupiah teman-teman nah buat kalian yang belum tahu nih limit ini bisa kita cairkan atau bisa kita gestun menjadi saldo dana ataupun saldo rekening tapi sebelum itu saya ingin kasih info nih teman-teman buat kalian nih yang ingin mendapatkan link dana kaget terbaru setiap hari kalian bisa bergabung ya di grup dana saya untuk link grupnya ada di deskripsi video ini oke kita lanjut teman-teman untuk gestun limit gopaleter ke saldo dana tanpa menggunakan jasa disini kita bisa menggunakan aplikasi aku laku teman-teman ya bener teman-teman di aplikasi aku laku kita bisa gestun limit gopaleter ke saldo dana caranya disini ada klik top up dan tagihan teman-teman selanjutnya silahkan kalian scroll saja ke paling bawah sampai menemukan di bagian isi ulang dan hiburan klik disini yaitu e-wallet lalu disini ada nomor akun yaitu nomor dana kalian teman-teman sebenarnya banyak kok bukan ke saldo dana saja kalian mau gestun di sopipay, ovo maupun link aja juga bisa teman-teman ini kebetulan saya buat tutorial untuk gestun limit gopaleter saya ke saldo dana maka saya pilih yaitu saldo dana selanjutnya disini kita masukkan teman-teman untuk nomor dananya contoh seperti ini selanjutnya disini silahkan kalian pilih nominal yang ingin kalian gestun dari yang terkecil yaitu 10.000 hingga yang terbesar 1.000.000 rupiah teman-teman silahkan kalian pilih misalkan 1.000.000 rupiah nah seperti yang kalian lihat disini total pembayaran kalian teman-teman 1.25.000 rupiah ada fee atau admin 2.500 ini cukup kecil ya daripada menggunakan jasa gestun yang biasanya teman-teman untuk jasanya itu cukup besar langsung saja disini kita klik bayar ya teman-teman untuk gestun limit gopaleter ke saldo dana nah di bagian halaman pembayaran disini kalian bisa scroll saja teman-teman ke paling bawah oh ternyata teman-teman seperti yang kalian lihat disini nominal tidak memenuhi persyaratan gateway oh jadi kalau kita gestun di nominal 1.000.000 rupiah itu tidak bisa ya teman-teman kita kurangin saja untuk nominalnya kita ulangi ya teman-teman disini oke kita pilih ya teman-teman yaitu dana nominalnya 500.000 semoga bisa ya kalau 1.000.000 itu tidak bisa teman-teman kita klik bayar saja disini nah ini bisa ya teman-teman menggunakan gopay metode pembayarannya kita klik saja disini gopay ya lalu klik konfirmasi teman-teman lalu akan diarahkan ke bagian metode pembayaran gopay nah karena disini saya ingin gestu limit gopay letter saya ke saldo dana maka klik di bagian sini ya teman-teman dan kita ubah metode pembayarannya yaitu menggunakan gopay letter teman-teman dan limitnya akan berkurang nanti akan berubah menjadi saldo dana oke kurang lebih seperti itu semoga video ini bermanfaat terima kasih bye bye